Satu dari komplotan penodong di atas jembatan Ampera diringkus oleh unit runmore Polres Tapus Palemba. Dalam penangkapan, pelaku terpaksa dilupukan timah panas karena mencoba melawan petugas. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan para bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menodong. Dengan kondisi kaki terluka tembak, pelaku Gandhi pemuda 26 tahun digiring ke Polres Tapus Palemba. Pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan penodongan terhadap korbannya. Rian Aji Saputra, warga Jalan Cindiwelan, Kecamatan Bukit Kecil, Palemba. Ada pun modus yang dilakukan pelaku, yaitu bersama-sama berdua temannya. Saat menjalankan aksinya, pelaku menghadang korban saat sedang melintas di atas jembatan Ampera pada malam. Pelaku yang berjumlah tiga orang ini langsung menghadang korban dan memintas sejumlah uang. Korban yang merasa takut dengan ancaman pelaku dengan senjata tajam akhirnya menyerahkan uangnya. Tak sampai di situ, pelaku pun mencoba berapas handphone milik korban sehingga membuat korban berlari meminta pertolongan sehingga handphone milik korban berhasil diselamatkan. Penangkapan pelaku ini sendiri berkat konformasi teman pelaku Yoki yang terlebih dahulu diringkus polisi. Penangkapan pelaku, pelaku pun mencoba berlari meminta duit. Minta duit setengah 200. Korbannya apa? Korbannya, tidak ada apa. Cuma merubut apinya, pelaku pun mencoba berlari menyerah. Mencoba berlari, tidak dapat duitnya. Kamu berapa? Tiga. Tiga. Pake apa dengan nodongnya? Kawanmu pakai pisau. Tiga. Peran lu bagi apa? Aku mau membek. Barangnya, Pak. Tiga. Tiga. Siapa, Tiga? Tiga. Yogi. Adit, aku. Tiga. Oh siapa? Si Tko yang menangkut. Asuk Gani. Gani. Oh, Tko belum dapat? Tiga. Adit. Adit. Adit ya. Tiga. 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 Tidak melalak. Tidak melalak. Tidak melalak. Tidak melalak. Lohong ngikutin dia. Iya. Tidak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KOHB dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Fitria, kameramen MFB Rian Shah, Palembang Baru TV mengabarkan.